Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengkolahkan kegiatan BIMTEK atau pimpinan teknis ke PPK Kabupaten Sumedang keliwatan etab BIMTEK diberharap para PPK bisa timuhkan sistem pemungutan penghitungan, serta bisa merekawaruh mengenai BIMTEK ke PPS Turka PPS wilayah Kabupaten Sumedang dengan waktu nubah akan datang Ketua Divisi Teknis Penyelenggara penggaraan pemilu KPU Sumedang Ian Sopihanemraken etang kegiatan TDP harap bisa nohonan aturan pemungutan penghitungan jengrekapitulasi di tingkat kecamatan lewiti etaw temanapikun ngitungan hasil soradina pemilu anubah kali sorang PPK Bogakawajiban merek BIMTEK PPS Turka KPPS hari ini KPU kita mengatakan BIMTEK kepada PPK tentang tahapan pemungutan dan pemungutan penghitungan suara di TPS harapannya semua PPK nanti bisa memahami aturan pemungutan penghitungan dan rekabitulasi di tingkat kecamatan dan juga khusus untuk penghitungan penghitungan suara nanti PPK punya tugas untuk memiliki PPS dan KPSnya untuk pemungutan dan penghitungan suara serta rekabitulasi asli penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan bupati dan wakil yang berpati di Sunda tentunya diharapkan peserta BIMTEK bisa benar-benar memahami dan mengetahui secara konferensi tentang tata-tata bagaimana penghitungan suara penghitungan suara berikutnya juga dengan rekabitulasi Saya Joroni Gitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumedang Assepawan Emraken Dina Eta BIMTEK bikin anggota PPST dipihara para anggota bisa nyanyang arti secara komprehensif mengenai padika pemungutan penghitungan suara tepika rekabitulasi anu bakal ngaguna kungsi rekab kawas dina pemilu anu anyar disorang Diki Guntara Bandung TV 127 22 selamat menikmati